Selamat datang di dunia mesin pemusnah mobil yang menakjubkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mesin-mesin ini dapat menghancurkan mobil dalam hitungan detik saja. Tetapi apakah kamu tahu bagaimana prosesnya terjadi? Mari kita mulai dengan membayangkan mobil besar yang sedang diparkir. Saat mobil masuk ke dalam mesin pemusnah, sebuah alat berat dengan gigi besar akan memegang mobil dan menariknya masuk ke dalam mesin. Dalam hitungan detik, mobil yang awalnya utuh dan kokoh akan terpotong-potong menjadi bagian kecil dengan bentuk yang sama sekali berbeda. Tahukah kamu bahwa mesin-mesin ini dapat menghancurkan mobil menjadi potongan kecil dengan ukuran kurang dari 1 inci? Itu benar. Mesin pemusnah mobil biasanya menggunakan tenaga listrik atau hidrolik untuk menggerakkan gigi-gigi besar yang ada di dalamnya. Dalam beberapa kasus, mesin pemusnah mobil bahkan dapat menghancurkan beberapa mobil dalam satu waktu. Tentu saja, proses penghancuran mobil ini sangatlah penting dalam industri daur ulang mobil di Amerika. Ketika mobil-mobil tua tidak lagi dapat dipakai, pemilik mobil harus membuangnya dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Salah satu cara terbaik untuk membuang mobil yang sudah tua dan rusak adalah dengan menghancurkannya melalui mesin pemusnah mobil. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa ada orang yang ingin melihat mobil mereka dihancurkan seperti itu? Ternyata, mesin pemusnah mobil menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Ada banyak video di internet yang menunjukkan mesin-mesin pemusnah mobil dalam aksi. Video tersebut menunjukkan mobil-mobil yang dihancurkan secara brutal dan memuaskan. Sebagian orang bahkan membayar untuk melihat mobil mereka dihancurkan oleh mesin pemusnah mobil sebagai bentuk hiburan. Tapi bagaimana dengan dampak lingkungan dari mesin pemusnah mobil ini? Seperti yang disebutkan sebelumnya, mesin pemusnah mobil dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dengan membuang mobil-mobil yang sudah tua dan rusak. Namun, proses penghancuran mobil ini juga dapat menyebabkan polusi udara dan tanah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan yang menggunakan mesin pemusnah mobil untuk memastikan bahwa proses penghancuran mobil mereka sesuai dengan standar keamanan dan lingkungan yang ditetapkan. Jadi, itulah beberapa fakta menarik tentang mesin pemusnah mobil atau car shredders yang menakjubkan di Amerika. Proses penghancuran mobil ini dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Namun, kita juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari mesin pemusnah mobil ini dan memastikan bahwa proses penghancuran mobil dilakukan dengan benar dan aman. Terima kasih telah menonton!